Jadi kalau ada balak ujian seperti wabah penyakit yang ada sekarang ini Semestinya kita harus banyak beristighfar kepada Allah SWT Makanya tak kalah terjadi kekeringan Dan itu bagian dari ujian dari balak Lama tidak turun hujan dan dianjurkan untuk sholat istisqa Bagian yang sangat ditekankan dalam khutbah istisqa Bahkan ayat yang dibaca juga adalah ayat yang perintah untuk banyak beristighfar kepada Allah SWT Juga di istighfar Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran Istighfar itu juga mengundang kebaikan dan keberkahan Dan menolak atau menghindarkan kita dari balak Jadi kalau ada balak ujian seperti wabah penyakit yang ada sekarang ini Semestinya kita harus banyak beristighfar kepada Allah SWT Makanya tak kalah terjadi kekeringan dan itu bagian dari ujian dari balak Lama tidak turun hujan dan dianjurkan untuk sholat istisqa Bagian yang sangat ditekankan dalam khutbah istisqa bahkan ayat yang dibaca juga Adalah ayat yang perintah untuk banyak beristighfar kepada Allah SWT Dan kaum muslimin dianjurkan untuk banyak beristighfar Karena Allah menjanjikan dengan kita konsisten dengan istighfar Allah SWT memberikan berbagai kebaikan dan keberkahan Tapi ingat iltizam dengan istighfar Bukan cuma istighfar satu kali hari ini besok tidak istighfar Atau cuma istighfar pada saat kita butuh saja Tapi semestinya istighfar itu harus terus kita jadikan bagian dari Ibadah kita setiap hari Ibadah kita setiap hari ini